Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Bagaimana cara pengisian dari luggage tag Nah sekarang kita akan melanjutkan mengenai cara pengisian dari Bellboy Irnkan Dimana Bellboy Irnkan merupakan Kartu yang digunakan oleh seorang Bellboy untuk mencatat kegiatan Dalam penanganan barang tamu yang baru tiba atau check-in gas Selama tinggal jika terjadi perpindahan atau room change Dan ketika tamu meninggalkan hotel ataupun check-out Nah pada kartu ini atau pada Bellboy Irnkan ini Petugas dapat mencatat seluruh jenis barang yang dibawa oleh tamu Dimana kartu yang sudah diisi Itu akan segera dilaporkan kepada Bellcaptain Yang selanjutnya akan digunakan untuk data yang dimasukkan ke dalam Bellboy Control Ship Jadi atasan dari Bellboy adalah Bellcaptain Nanti formulir ini diberikan kepada Bellcaptain untuk direkap pada Bellboy Control Ship Kita langsung saja untuk cara pengisian dari Bellboy Irnkan ini Yang pertama ini adalah tampilan awal dari Bellboy Irnkan Bisa dilihat Seperti ini tampilannya ada beberapa item yang harus diisi Kita akan masih menggunakan data dari Logitech tag yang tadi kita isi Yaitu kita anggap saja itulah tamunya Itulah tamu check-in Jadi misalnya kita lihat Kalau tamunya check-in Kita tulis di arrival Kalau tamunya check-out Kita tulis di divajer Atau kalau tamunya pindah kamar Kita tulis di room change Selanjutnya ini adalah car number Car number adalah nomor deka daripada kenaraan Atau mobil yang mengantar tamu tersebut Terus arrival date Rival date ini adalah tanggal check-innya tamu Atau tanggal datangnya tamu Terus ada bellboy number Bellboy number adalah setiap petugas bellboy ini memiliki nomor masing-masing Kode masing-masing Misalnya saja Nama bellboynya adalah Frankie kodenya 06 Terus room number Room number ini adalah Nomor kamar dari para tamu itu sendiri Tadi kita sudah isi nomor kamar adalah Kamar 201 Terus ini Nomor of petugas atau luggage adalah Berapa jumlah barang yang dibawa oleh tamu Tadi kita sudah isi 3 petugas Nanti kita isi 3 petugas Nah disini ada time in Time in ini adalah jam berapa kita mengatarkan tamu tersebut ke kamarnya Untuk time out Inilah tanggal berapa jam berapa kita selesai mengatarkan barang bawang tamu dari kamar tamu tersebut Nah ini terus ada di voucher date Di voucher date ini adalah tanggal check-outnya tamu Di mana kita bisa memperoleh di voucher date Di voucher date kita bisa peroleh dari Expected arrival list yang diberikan oleh Pertugas reception di pagi hari Kita bisa melihat disana Nah initial Initial ini Dulu pak sudah pernah memberikan Tugas untuk kalian untuk membuat Initial nama kalian Masing-masing dengan Menggunakan 3 huruf Dengan menggunakan 3 huruf Misalnya saja Nama bapak Nama bapak itu adalah Nama bapak adalah Agus Ferry Frankie Jadi pak singkat Initialnya adalah RVF RVF Nah nanti initial disini silahkan nanti Sesuaikan dengan Nama kalian masing-masing Buat initial sendiri-sendiri Ya tidak boleh sama dengan Satu yang lainnya Selanjutnya Ini ada guest name Guest name ini adalah Masih sama kita gunakan yang tadi Yaitu ada Mr. John Mr. Andre John Jadi kita gunakan nama Mr. Andre John Nah terus ini Kita beralih ke description Nah ke description ini Nah di description ini Nanti kalian tuliskan Jenis barang yang dibawa oleh tamu Kita sudah belajar Jenis-jenis barang yang dibawa oleh tamu Seperti ada Sweet case Brief case Trunk Head bag Terus gold case Dan juga ada Belvac Dan sebagainya Dan sebagainya Nanti kalian tuliskan Jenis barang yang dibawa oleh tamu Jadi kalian sebagai seorang Petugas Belvac Harus mengetahui Barang apa saja yang dibawa oleh tamu Apakah itu Sweet case Brief case Terus head bag Atau gold case Dan sebagainya Jadi harus mengetahui Informasi tentang Jenis dari barang Bawaan tamu Selanjutnya Di bagian bawah Ada Front office Kassier Dan ada Bellboy Signature Untuk Front office Kassier ini Kalian nanti Minta Tanda tangan Ya Minta Tanda tangan Ke petugas Reception Yang memberikan Kunci Kepada kalian Minta Tanda tangan Disini Isi namanya Siapa Tanda tangan Disini Misalnya Terus Nama Misalnya Namanya Namanya Misalnya Dinda Misalnya Dinda Dinda Terus Yang disini Yang disini Misalnya Nama kalian Misalnya Misalnya Nama Nama Bapak Disini Misalnya Karena Bapak Petugas Selaku Bellboy Frankie Terus Nanti Isi Tanda tangan Kalian Disini Tanda tangan Disini Oke Ini Juga Dinda Misalnya Disi Nah Setelah Kalian Isi Semua Ini Semua Data Disini Baru Nanti Kalian Berikan Kepada Bell Captain Oke Kita Akan Coba Untuk Mengisi Dulu Kita Mulai Dari Awal Oke Tadi Kan Namanya Itulah Mr. Andre John Ya Mr. Andre John Jadi Kita Isi Disini Adalah Oke Kita Isi Oke Kalau Misalnya Revol Kita Isi Revol Tanda Centang Revol Terus Car Number Misalnya Dk Dk 2345 UB Misalnya Terus Revol Dk Revol Dk Silahkan Nanti Kalian Isi Misalnya Revol Nya Tanggal 8 0 3 2021 Terus Terus Di Frature Date Misalnya Dia Tamunya Tinggal Selama 3 Malam Berarti 11 2021 Nah Ini Time In Jam Berapa Kalian Mulai Mengantarkan Tamu Kamar Misalnya 14 30 Terus Selesai Mengantarkan Tamu Misalnya 14 50 Berlukan Number Misalnya Kalian Punya ID 007 Inisial Gunakan Inisial Nama Kalian Misalnya APF Terus Room Nomor Nomor Ini Ingat Disi Tanda Tagal 201 Guest Name Adalah Mr. Andre John Mr. Antri John Nah Disini Disikan Nanti 3 Pitches 3 Pitches Oke Nah Terus Disini Isi Nanti Jenis Barang Yang Dibawa Dada Tamu Misalnya Satu Black Black Sweet Case Black Suit Case Black Sweet Case Terus Satu Brave Case Sama Satu Golf Case Oke Jadi Nanti Kalian Isi Disini Kita Isi Nanti Apa Jenis Barang Yang Dibawa Misalnya Bread Case Barang Apa One Red Case Terus White Gold Case Jadi Akan Ketika Kita Mengambil Barang Tamu Itu Kita Akan Ingat Ternyata Ini Spesifikasinya Barang Ini Seperti Apa Terus Nanti Isi Disini Nama Petugasnya Tengah 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 Nama Kalian Disini Sudah Selesai Tinggal Nanti Berikan Kepada Bell Captain Untuk Dimasukkan Kedalam Bell Boy Control Sheet Nah Misalnya Juga Sama Ketika Kalian Misalnya Tamunya Checkout Juga Disi Seperti Nanti Disi Tanda Bagar Disini Disi Tanda Centang Disini Terus Kalau Misalnya Tamunya Pindah Kamar Misalnya Tamunya Pindah Kamar Juga Disi Tanda Centang Disini Informansi Disini Disi Kalau Misalnya Tamunya Pindah Kamar Kan Tidak Harus Mereka Kita Harus Tahu Nomor Kendaranya Jadi Kalau Tamu Pindah Kamar Nomor Kendaranya Tidak Usah Disi Ya Tidak Usah Disi Kalau Tamunya Divacir Ini Wajib Disi Nomor Car Nomor Wajib Disi Semuanya Wajib Disi Baik Itu Saja Untuk Materi Bagaimana Cara Pengisian Dari Bellboy Silahkan Simak Video Berikut Ini Karena Ini Sangat Bermanfaat Untuk Kalian Sampai Jumpa Di Pertemuan Berikut Thank You Terima Sampai 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 Chi Rati Sampai Sampai Dari K Var Sampai Terima kasih.